Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala shayyidina muhammad Wa ala alih shayyidina muhammad Buya yang saya hormati Ada sedikit pertanyaan tentang pelaksanaan sholat jumat Di kampung saya, Buya Pelaksanaan sholat jumat itu ada sedikit perbedaan Dibandingkan dengan pada umumnya di masjid-masjid yang lain Yaitu adanya pembacaan doa kunud Seperti sholat subuh Jadi pada rokat kedua sebelum sujud itu ada Membaca doa kunud Kemudian yang kedua Khotbahnya itu selalu menggunakan bahasa Arab Padahal jamaah pada umumnya di masjid itu Tidak perlu ya apakah diperbolehkan Apakah ada riwayatnya begitu Bahwa di dalam sholat jumat itu ada doa kunud Yang saya ketahui doa kunud itu hanya ada pada sholat subuh Dan ketika melakukan sholat witil pada bulan Ramadan Terima kasih, Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama masalah kunud Kunud adanya hanya dalam sholat subuh saja Dan itu di dalam matab Imam Syafi'i Dan juga Sebagian dari matab Malik, matab Hanbali Kunud adanya hanya di sholat subuh saja Imam Abu Hanifah mengingkari adanya kunud untuk sholat subuh Ini masalah khilaf Sholat subuh Akan tapi selain sholat subuh Tidak ada kunud Kecuali namanya kunud nazilah Kunud nazilah adalah Kunud yang dibaca Karena adanya musibah yang turun Anda kalau datang ke Al-Bahjah ini Setiap hari pakai kunud disini Karena memang ada musibah sana-sini Maka anak-anak membaca kunud Dan setiap sholat disunahkan Kita untuk membaca kunud nazilah Khususnya sholat fardu Makanya sholat fardu disini pakai kunud terus Karena banyak musibah Di Palu belum beres sini Ini musibah Kunud nazilah adalah Dianjurkan sunnah Untuk minta kepada Allah Agar Allah mengangkat balak bencana Jika dalam sholat jumlah tersebut Yang dimaksud adalah kunud nazilah Jadi kunud itu bisa setiap sholat Atau setiap waktu sholat fardu Atau setiap sholat jubat Itu bisa saja Kunud nazilah Mungkin Yang dimaksud oleh sangkiah itu adalah kunud nazilah Kunud nazilah itu kunud minta perlindungan dari Allah Agar ditolak dari balak bencana Kalau kunud nazilah tidak ada khilaf diantara empat madhab Kunud nazilah ada menurut empat madhab semuanya Tidak ada khilaf Jadi kalau ada bencana Lalu anda setiap sholat membaca kunud nazilah Dimulai dengan Allah mahdina fi man hadaid Kemudian ada tambahnya Allah mahtfa'an dal balak dan seterusnya Itu namanya kunud nazilah Kemudian yang kedua Khutbah itu Justru yang tidak ada khilaf diantara para ulama' Kalau dibaca rukunnya dengan bahasa Arab khususnya Dengan bahasa Arab Tapi biarpun orang tidak faham Dan tidak semua orang harus faham kok Bahkan khutbah pun tidak perlu panjang-panjang Justru yang dengan bahasa Arab itu yang tidak ada khilaf Yang dengan bahasa Indonesia ada Sebagian ulama' dari India dan sebagainya Mereka mengingkari khutbah yang diterjemahkan Kalau kita ngambil tengah-tengah Bahwasanya Selagi rukunnya dibaca dengan bahasa Arab Selebihnya pun boleh dibaca dengan bahasa Indonesia Dan itu sah dijelaskan dari para ulama' Yang penting rukunnya Rukun yang lima Rukun yang lima adalah Alhamdulillah Salawat kepada Nabi Wasiyat taqwa Kemudian membaca Al-Quran Kemudian doa untuk kaum yang beriman Itu dengan berbahasa Arab selesai Jadi Kalau dengan bahasa Arab saja tidak apa-apa Karena Pak intinya juga ingin cepat Kalau Anda ingin ilmu nanti hadir pengajian khusus Jadi sah tidak apa-apa Dan justru itu yang tidak ada khilaf Kalau dibaca dengan bahasa Arab Tidak ada perbedaan di antara ulama' Tidak ada satupun yang mengatakan khutbahnya tidak sah Justru yang ada khilaf adalah Di saat diterjemahkan dengan bahasa Indonesia Tapi pun demikian Kita mengambil pendapat yang mengatakan Diterjemahkan adalah sah Tidak ada masalah Dengan bahasa Indonesia Selama ini yang sudah kita hadirkan Yang dihadirkan oleh para ulama' di Indonesia Seperti itu ya Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton!